Cowok ini lagi ngebanting kepala kuyang Karena sebelumnya pas dia lagi ngegambar malem-malem di dalam rumahnya Ada suara misterius tuh dari depan halaman rumahnya Eh ternyata dia disamperin kuyang Gak tau kenapa kuyang ini mau nyerang si Alif Untung aja tuh si Alif berhasil nangkep kepala kuyangnya Abis itu kepala kuyangnya langsung dibanting Di tempat berbeda si Alif kembali berkelahi dengan sosok kuntilanak Udah ngeheran lagi nih kayak gini bagi Alif yang suka ngeliat alam goit Karena dari kecil Alif udah diberikan kelebihan Selain dia rajin ngaji dan ilmu agamanya juga bagus Jadi dia gak takut tuh sama yang namanya makhluk goit Setiap Alif menggambar sosok hantu Maka hantu itu akan datang menghampirinya Maka dari itu dia harus membakar buku yang dia gambar Agar arwah-arwah itu musnah Pas temen-temennya tau tentang kelebihan Alif ini Mereka langsung tuh ngelakuin ujinya li malem-malem Buat ngerekam bukti penampakan makhluk halus yang ada disana Suatu hari ketika Alif pergi ke kampus Dia masuk ke dalam suatu kelas Pas dosennya baru aja datang Alif kaget banget ketika melihat sesosok hantu ada disamping dosennya itu Tapi anehnya kok persis banget hantu yang dilihat itu Sama persis kayak yang dia gambar di buku Gimana kelanjutan kisahnya